Saudara pemeriksaan di pos pemantauan Kalimalang Lampiri, Jakarta masih ketat. Sejumlah pelanggar dikenai sanksi. Sejak Senin pagi, Saudara, pemeriksaan ketat dilakukan di pos pemantauan Kalimalang Lampiri, Jakarta. Di perbatasan Jakarta dengan Bekasi, Jawa Barat ini, sejumlah pelanggaran terjadi. Dan semua pelanggar dikenai sanksi. Adarkan kami, Jurnalis Kompas TV, Diana Valencia di pos pemantauan Kalimalang Lampiri yang kini dijaga ketat aparat gabungan. Diana, selamat siang. Ada yang melanggar dan dikenai sanksi. Apa yang dilakukan para pelanggar dan sanksi apa yang dikenakan? Ya, benar sekali Riana. Di tempat saya melaporkan saat ini memang masih ada pelanggaran yang terjadi. Dari pukul 8 hingga pukul 10, menurut informasi yang kami himpun dari pihak petugas, ada 4 pelanggaran yang terjadi. Kalau boleh saya rincikan, 3 di antaranya ditertibkan karena tidak menaati protokol kesehatan. Kemudian satu lagi itu karena terindikasi mudik. Tentunya ada 2 sanksi yang berbeda diberikan kepada 2 jenis pelanggaran yang berbeda ini. Untuk 3 pelanggar yang sekiranya tidak menaati protokol kesehatan tadi, sesuai dengan peraturan gubernur nomor 41 tahun 2020 soal PSBB, mereka diberikan sanksi untuk membersihkan fasilitas umum. Kalau tadi 3 pelanggar di titik pemeriksaan PSBB Kalimalang Lampiri, Jakarta Timur ini diminta untuk menyapu jalanan. Baru setelah selesai menyapu, mereka diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melanggar aturan PSBB termasuk menaati protokol kesehatan itu sendiri. Nah, kalau untuk warga yang tadi terindikasi mudik karena memang pelatnya tidak berasal dari wilayah Jabodetabek, mereka diminta untuk memutar balik kendaraan mereka. Sebenarnya Irianda ini cukup memprihatinkan ataupun menjadi catatan besar bagi pihak pemerintah ataupun masyarakat. Karena masih adanya pelanggaran terjadi di jilet ketiga PSBB wilayah DKI Jakarta ini. Sedari dimulai pada tanggal 10 April, kemudian berlanjut 10 April sampai dengan 22 April, kemudian berlanjut lagi 23 April sampai dengan 22 Mei kemarin. Kemudian dilanjutkan hingga 4 Juni mendatang, masih adanya pelanggaran ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa aturan protokol kesehatan ini diberlakukan untuk bisa menekan angka penularan virus corona dan sangat penting begitu di masa krisis seperti ini. Kemudian kalau untuk dari sisi pemerintah sendiri kita perlu mempertanyakan sebenarnya keseriusan pihak pemerintah, tak itu aparat yang bertugas di lapangan ataupun para pembuat kebijakan untuk bisa sekiranya menetapkan masyarakat yang masih belum menaati protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Irianda. Iya, diandainya pengetahatan di tempat Anda melaporkan untuk mereka yang bolak-balik Jabertabek begitu dan harus membawa surat izin keluar masuk Jakarta yang dikeluarkan Pemprov DKI. Apakah pemantauan Anda prosedur ini efektif? Ya, Irianda perlu diketahui memang SIKM atau surat izin keluar masuk ini sempat ataupun pertama kali disebutkan pada tanggal 23 Mei lalu, baik itu dari pemerintah pusat melalui juru bicara pemerintah soal penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto ataupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri. Namun perlu diketahui memang SIKM ini digunakan ataupun diberlakukan untuk mereka, masyarakat Jakarta yang sekiranya ingin keluar wilayah Bodertabek. Jadi bagi mereka yang masih ataupun yang ingin berpergian atau beraktivitas di luar ruangan ataupun berpergian maksud kami ke wilayah Bodertabek itu tidak memerlukan SIKM. Nah menurut pantauan tim kami di sini memang belum ada masyarakat yang menunjukkan SIKM atau surat izin keluar masuk itu sendiri. Sehingga penerapannya juga masih terus kita nantikan bagaimana petugas mampu bisa mampu menyeleksi sekiranya SIKM yang resmi atau tidak. Tapi tadi kami juga sempat berbicara dengan petugas yang ada di pos pantau ataupun pemeriksaan PSBB di Kalimalang Lampiri Jakarta Timur ini. Mereka menyatakan sudah diberikan briefing ataupun arahan soal SIKM yang asli dan yang palsu. Jadi nantinya apabila masyarakat ada yang menunjukkan SIKM akan disken terlebih dahulu barcode dari surat itu sendiri supaya menandakan bahwa surat ini asli atau palsu. Dan apabila kita juga bersandar pada pernyataan dari Kepala Divisi Humas, Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono, SIKM ini antusiasmenya cukup tinggi Irianda. Mengingat per 24 Mei kemarin kurang lebih ada 3.000 masyarakat yang mendaftar untuk bisa mendapatkan SIKM ini tapi per 24 lalu hanya 372 orang yang lolos. Irianda kembali ke Anda. Baik pengetahuan dilakukan surat izin atau SIKM pun juga diperiksa secara ketat. Terima kasih Diana Valencia, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari pos pemantauan Kalimalang Lampiri.